Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke semua, yaitu 5 fitur baru di aplikasi WhatsApp untuk Januari 2023 ini. Ya, untuk sebagian fitur WhatsApp ini sudah ada di versi final, dan sebagian lagi masih di versi beta. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, fitur baru yang pertama mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu setelan proxy. Proxy yang ada di aplikasi WhatsApp ini berguna ketika suatu saat WhatsApp diblokir oleh pemerintah ataupun internetnya yang diblokir. Dengan memasukkan nomor proxy yang bisa kita cari di internet, maka kita bisa tetap menjalankan WhatsApp walaupun sedang diblokir oleh pemerintah. Kemudian fitur yang kedua adalah memindahkan nomor WhatsApp ke HP lain tanpa verifikasi SMS ataupun telepon. Nah, jika kalian ingin memindahkan WhatsApp ke HP yang baru, tetapi untuk nomornya sudah hangus dan tidak bisa menerima verifikasi SMS ataupun telepon, kalian tetap masih bisa untuk memindahkannya, yaitu dengan melakukan verifikasi pada HP yang lama. Tinggal kita login seperti biasa di HP yang baru menggunakan nomor yang lama. Berikutnya untuk verifikasi akan didapatkan langsung dari HP yang lama. Berikutnya untuk nomornya tinggal kita masukkan di HP baru. Berikutnya untuk WhatsApp bisa beralih tanpa harus verifikasi SMS ataupun dari telepon. Kemudian fitur yang ketiga adalah membuat status menggunakan suara. Nah, ini masih ada di versi beta ya. Cara untuk melakukannya sangat mudah sekali. Tinggal kita buka bilas status. Kemudian kita pilih ikon pensil. Berikutnya, di sini kita bisa melakukan perekaman untuk dijadikan status WhatsApp. Caranya tinggal kita tekan dan tahan, kemudian jika sudah kita lepas, lalu kirimkan untuk pembaruan di WhatsApp. Oh, keren sekali ya. Dan berikutnya, status WhatsApp yang kita buat dari suara sudah berhasil dibuat. Seperti ini untuk contohnya. Kemudian fitur yang keempatnya adalah voice note atau pesan suara yang telah kita buat dan dikirimkan ke orang lain bisa juga digunakan untuk status WhatsApp. Caranya, voice note yang telah kita kirimkan tinggal kita tekan dan tahan, lalu klik ikon share yang ada di atas, kemudian pilih ke status saya. Nah, berikutnya untuk voice note yang telah kita buat dan telah kita kirimkan bisa dijadikan status WhatsApp. Kemudian fitur yang kelimanya, kita bisa memblokir seseorang langsung melalui notifikasi. Jadi ketika ada chat masuk, maka kita bisa langsung memblokirnya. Nah, ini saya belum mendapatkan fitur ini ya, karena baru sebagian orang saja yang mendapatkannya. Dan ini merupakan gambar screenshot yang diinformasikan oleh WA Beta Info. Selain itu, di sini pun kita bisa memblokir seseorang langsung dari list kontak. Tinggal kita tekan dan tahan, lalu pilih block. Nah, fitur ini belum saya dapatkan ya, jadi mungkin menunggu pembaruan berikutnya. Oke, mungkin siap saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.